Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Andre Tentunya di channel kesayangan kita Channel Jelang Malam Terima kasih telah menonton Di cerita sebelumnya Andi bercerita tentang arwah Mbak Esum Nah kali ini di part 4 Andi bercerita sosok siluman ular yang cantik Tidak harus menunggu lama lagi Ceritanya dimulai dari sini Sahabat Jelang Malam Kali ini Andi tak terasa sudah menginjak kelas 3 SMP Hari-hari yang Andi lalui seperti biasanya Selalu berdampingan dengan hal-hal mistis Diceritakan Kak Angga sudah mulai sibuk dengan kuliahnya di Bandung Sedangkan Andi lagi mempersiapkan ujian Kelulusan SMP-nya lanjut ke jenjang SMA Perihal hal-hal mistis dalam pesaharianya Selama 2 tahun ini Andi lalui dengan biasa saja Alias tidak ada yang terlalu ekstrim Bahkan pertemanan dengan sosok gaip pun Berdama Desi berjalan dengan seiringan Di video kali ini Andi bercerita agak lumayan serius Karena doi cerita sama gua bener-bener detail Karena kejadian ini terjadi sama Andi ketika dia Bareng temen-temennya mendaki Ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat Salah satu hobi gua selain main motor ya mendaki Apalagi jaman-jaman SMP sampai SMA Hampir tiap minggu gua muncak Ya tapi gunung-gunungnya yang dekat sekitar rumah gua aja Alias gunung yang memang berada dekat dengan kota gua tinggal Waktu itu gua bareng temen-temen ada rencana Mendaki ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat Gua skip aja lah namanya Demi kenyamanan temen-temennya sampai sekarang Masih mendaki ya Rencananya gua mendaki bareng Ardi Agus, Ilham, dan Deden Luan and only Ya si toleh oncom Total berenam sama gua Pas lah ya genap Mitosnya katanya sih Kalau muncak gak boleh ganjil Percaya gak percaya sih Menurut kalian gimana? Ramaikan di kolom komentar ya Setelah libur panjang satu bulan Gua bareng anak-anak ada rencana mendaki Temen-temen memang sudah biasa Alias sering mendaki bareng Sore ini cuaca cerah banget Gua di rumah hanya bareng ikus aja Kebetulan ayah masih di kantor Bu, kayaknya Andi bareng temen-temen Mau mendaki deh Mendaki kemana Andi? Tanya ibuku Yang deket-deket aja sih bu Jawabku Kapan kamu mau berangkat nih? Rencananya sih bu kami sore Pulang Sabtu siang bu Jawabku Bentar lagi ayahmu pulang Kamu izin dulu sama ayah Tak lama karena jam sudah menunjukkan Dan jam 5 sore Ayah gua pulang Dari luar sana Ayah sedang memakirkan Motor Vespa PX Kesayangannya Sebagai informasi ya Luarga gua hobinya motor Vespa Assalamualaikum Salam dari ayah Waalaikumsalam Jawabku menyambut salam ayah Dan berbarengan Sahutan salam dari ibu Yang langsung ke dapur Seperti biasa Mengambilkan minuman buat ayah Tak menyanyiakan waktu Gua langsung minta izin sama ayah Yah minggu ini Andi mau muncak Barang teman-teman nih Deket-deket aja sih ya Gunungnya Pujarku ke ayah Ya elah di Gak ada kegiatan yang lain Selain mendaki Redek ayahku Lah yah Mumpung libur panjang nih Lagian mendaki sekarang Agak lumayan banyak ya 6 orang Yang berangkat Termasuk Andi ya Sebari menyalakan sebatang rokok Ayah duduk di ruang kamu Barang gua di susu ibu Yang sudah membawakan air minum Buat ayah Dengan heran nafas panjang Ayah memberikan wejangan Dek Nanti kamu berangkat Hati-hati ya Karena Gunung itu agak lumayan Masih sangat Jangan berucap somprar Jangan melakukan hal yang aneh-aneh Kapan kamu mendaki Dan kapan kamu pulang Dek Tanya ayah menjelitik Rencana Kami sore ya Kami berangkat Pulang sabtu siang Jawabku Oh Kamu berarti mendaki malam ya Andi Enggak sih ya Kalau berangkat sore Sepertinya gak terlalu malam Sampai puncak ya Lagian Kalau berangkat sore Enak Gak terlalu panas Terus Andi juga Barang teman-teman Yang sudah sering mendaki Ke gunung itu Gua lihat Ayah bangut-bangut aja Sambil mengisap rokok kreteknya Terus Jangan lupa Kamu di Jangan iseng-iseng Kamu ambil barang-barang Di sana ya Soalnya Di gunung itu Gak jarang Banyak orang yang usil Suka bawa bunga Edlewis Sikat cerita Gua pun mengiakan Sebagai informasi Memang Di gunung itu Salah satu ciri khasnya Banyak sekali Bunga Edlewis di puncak Bunga itu Selalu diidentikan Dengan bunga keabadian Dengan baunya yang khas Terkadang Banyak pendaki Yang mengambil bunga itu Untuk dijadikan Kenang-kenangan Bahkan Tak sedikit Sebagai buah tangan Buat sang kekasih Kononnya sih Katanya Menjalani percintaan Cintanya bakal langgeng Mito sih kayaknya ya Setelah obrolan singkat Dengan ayah dan ibu Kesimpulannya Gua diizinin Untuk mendaki Kamis depan Barang anak-anak Gua pun izin pamit Ke kamar Sambil rebahan di kamar Menunggu asian maghrib Gua langsung saja SMS Sebagian teman-teman Buat menjadikan acara Nanti mendaki Waktu jaman-jaman itu HP bisa dibilang Barang langkah Dan memang Gak semua teman-teman Gua punya Gua SMS RD sama Deden Buat infoin Kalau kamis depan Jadi mendaki Dan gua gak lupa Supaya kasih kabar Ke Agus dan Ilham Kalau besok kumpul Di rumah Deden Sekalian Bahas pendakian nanti Kalau si Oncom Tole Gampang Nanti juga Dia bakalan ke rumah Singkat cerita Menjelang malam Sehabis isa Gua pamit izin ke ibu Buat main ke rumah si Tole Karena jujur aja Di rumah gua bosen banget Dan tumen-tumennya Biasanya Kalau gak siang hari Biasanya si Tole itu Main ke rumah Ketika sore hari Beda dengan hari ini Itu anak Kagak ada main ke rumah Kepaksa deh gua Yang nyamperin doi Malam itu Gua berencana Jalan ke rumah Tole Sebenernya Rumah gua sama si Tole itu Kagak begitu jauh Cuman beda RP aja Jadi Kalau gua jalan kaki Posisinya motong Ke jalan lewat belakang Yang muat Hanya buat dua motor saja Kalau lewat depan Sudah jelas rame banget Cuman Agak ngeliling gitu Malas juga sih Nah Gua penulis Tau banget nih Jalan yang dimaksud si Andi Lagian Sebenernya Gua sering tuh lewat sana Ketika gua lagi main ke si Andi Biasanya Kalau pakai motor Gua jalan motong Lewat sana Nah posisi kalau lewat jalan ini Gua Mau ajak si Tole Nginap di rumah gua Lagian Posisinya lagi libur kan Waktu itu Gua mampir dulu Beli rokok Rokok kelas mil Sengaja gua beli satu bungkus Buat stok gua nanti Sama si Tole Singkat cerita Gua jalan lah Menuju ke rumah si Tole Benar aja Malam itu Kagak ada orang satupun Yang lewat Apalagi motor Sempat gua ketemu Di warung sama Kang Ujang Doki tanya mau kemana Gua jawab Mau ke rumah temen Yang ada di tersebelah Kang Ujang Sempat juga bilang Nih Berani lu lewat sana sendiri Gua jawab aja Dengan santai Beranilah Kang Lagian Kalau ada apa-apa Gua tinggal lari aja Sambil gua nyalain rokok Tibalah gua di kebun Dan rumah kosong itu Dih bener aja Apa gua yang parno duluan Atau memang Bakalan ada makhluk Yang beneran iseng sama gua Dan begonya Dah jelas Gua bisa ngelihat Hal-hal yang berbau nisdis Malah nekat lewat sini Gua inget banget posisinya Pas tengah-tengah Antara sementara lagi Sampai ke rumah Sitole Gua dihadang sosok Yang menyerupainya Ibunkun Dan anak kecil hitam Berlarian Anjir Gua bener-bener kaget Jujur aja Waktu itu Gua bener-bener Pasang kuda-kuda Langkah seribu Tapi Entah kenapa Seolah-olah Malah gua penasaran Gak jadi tuh Niat gua berlari Gua malah berhenti Dan selambil santenya Gua nyarai mokor aja Yang tadi gua isep Karena udah mau habis Gua lempar Sengaja ke bocah hitam itu Gua langsung aja Mengintimidasi Sosok yang menyerupainya Ibunkun itu Hei Jin sialan Ngapain ganggu gua Tiba-tiba Sosok makhluk itu Kayak yang kaget Kocak banget Sisi lain Gua juga bener-bener takut Tapi gua malah lucu Pikirannya Gua gak bisa Lihat keberadaan mereka Kalau istilahnya Doi udah kegos duluan Alias kena mental Hei Anak manusia Hebat juga kamu Ternyata kamu bisa Melihat keberadaan saya Sambil terus ketawa-ketawa Dengan ciri khas Nyai Kuntun Saking keselnya Gua bacakan doa pengunci Yang dulu diajarkan Teranggap Kasain lu Tiba-tiba Sosok yang menyerupainya Nyai Kuntun itu Seolah-olah Merinti kayak kesakitan Panas Ampun Tepaskan Gua di atas Sok anak kecil hitam itu Melesat Entah hilang kemana Yang jelas Masuk kesemak-semak Yang gua gak peduli juga Kayaknya Doi takut gua-gua kunci Nah Sekarang kau rasakan Kalau kamu pengen bebas Jangan pernah Sekali-kali Mengganggu Orang yang lewat sini Jangan pernah jahil Ujarku ke dalam batin Gua gak mau Tiba-tiba Ada orang lewat Terus gua teriak-teriak Kayak orang gila Singkat cerita Sosok yang menyerupainya Nyai Kuntun itu Berjanji Tidak akan jahil lagi Alias Menampakan lagi Keluarga yang sering lewat Jalan sini Ketika malam hari Jidur aja Gua kasihan juga akhirnya Gua lepas aja kunciannya Gua lanjut jalan Sambil gua jalan Gua agak Jangan juga Apa Sosok desi gak hadir Apa Perihal tadi Memang tidak mengancam gua Ya Sudahlah Setibanya di rumah Si Tolek Gua liat Terijauh Doi lagi duduk-duduk Di kursi depan rumahnya Gua sengaja Mau jahilin Doi Hehehe Gua menyelinap Ke jalan samping Yang ada Puan jambunya Setelah timingnya pas Gua loncat Sembari teriak Wah Si Oncom Langsung terkaget Dan loncat Teri kursi Wah Sialan Dundi Untung gua gak jantungan Pujar si Tolek Haha Gua ketawa aja Lihat mimik si Tolek Yang bener-bener ketakutan Ya sorry le Ujar gua minta maaf Dan langsung gua duduk Di kursi samping si Tolek Lu mau gua bikinin kopi gak di Biar sekalian nih Yoi gas le Singkat cerita Sambil ngopi Gua berbincang sama Tolek Di teras rumahnya Ngebahas buat nanti Pendakian minggu depan Bareng anak-anak Sebagai informasi Si Tolek ini Tinggal di rumahnya Cuma berdua aja Sama kakaknya Ibu bapaknya Kerja di luar kota Sebagai guru Jadi Bonyoknya Cuma ada di rumah Hari satu minggu aja Lek Kita cab naik Nanti kami sore Ujarku Yoi Anak-anak yang lain Gimana Dah lu kabarin Yoi Gua udah kabarin Ke si Deden Nanti sisanya Biar doi aja Yang ngasih kabar Singkat cerita Obrolan malam itu Andi sama Tolek Dilanjut di rumah Andi Tolek nginep di rumah Andi Dikarenakan Besok memang ada rencana Kumpul-kumpul Sama anak-anak Membahas soal pendaki nanti Deden Ilham Ardi Agus Tolek Sore ini Semua pada kumpul Di rumah Deden Sambil Ngopi-ngopi Mereka membahas Soal pendakian Dikarenakan Akan menginap Sekitaran dua hari Mereka berbagi tugas Masing-masing Dari soal pembagian Apa saja yang mereka Kan bawa Untuk bekal mendaki Rencana Ani dan teman-temannya Akan membawa Dua tenta aja Toh buat masing-masing Tenda buat-buat tiga orang Bahkan Empat orang lah idealnya Untuk masalah logistik pun Mereka bahas Dengan secara detail Dikarenakan Jangan sampai nanti Malah kehabisan makanan Kan repot Setelah selesai rapat peripurna Mereka pun pulang Ke rumah masing-masing Sikat cerita Hari yang ditunggu-tunggu Tiba juga Dari pagi Andi sama Tolek Mempersiapkan semua logistik Yang akan dibawanya mendaki Tidak lupa Andi sudah berpamitan Alias izin lagi ke ayah Yang dikarenakan Pagi itu Ayahnya sudah berangkat kerja Ibu Andi pun Tidak lupa Memberikan wejangan Kepada Andi Sama Tolek Supaya nanti Ketika mendaki Tetap jaga adab Dan sopan santun Tetap harus dijaga Katanya Akhirnya Andi sama Tolek pun Berangkat dari rumah Sekitaran jam sepuluh pagi Ke rumah Deden Dikarenakan Star keberangkatan Di rumah Deden Setelah sampai di rumah Deden Agus Ilham dan Ardi pun Ternyata sudah standby Di Dimana logistik aman Tanya Ardi Yoi bro Aman Jawabku Semua kita cek ulang Barang bawaan kita Alhamdulillah Semuanya sudah komplit Setelah kita menaikkan Ajan zuhur Kita semuanya bergeras Berangkat Untuk doa Dipimpin sama Agus Teman-teman Sebelum kita berangkat Alangkah baiknya Kita berona dulu ya Siap Pak Ustaz Jawab kita bersamaan He he Agus pun memimpin doa Agar kita selamat Ketika mendaki Dan selamat juga Ketika kita pulang mendaki Amin Yokbal Alamin Dari rumah Deden Ke lokasi gunung Yang bakalan kita daki Cuma satu kali Naik angkot Si Jagur Pespa Kesayangan Andi Dititip di rumah Deden Setelah sampai di Pemberhentian angkot Sekitar jarak 5 kilo Dari jalan desa Kita barulah sampai Di base camp pendakian Seperti biasa Gua sama yang lain Mengumpulkan identitas Masing-masing Kita simpan kartu pelajar Siang itu Yang jaga di base camp Cuman ada dua orang saja Dede Rencana untuk naik jam berapa Tanya pemuda yang menjaga base camp Sebut saja Namanya Kang Budi Rencana Kita Kang Mendaki setelah suatu asat Jawab gua dan Dede Oh Berarti kalian sampai Kurang lebih Sabis isa Paling lambat Jam 8 malam Ujar Kang Budi Kita pun berpamitan Untuk diserat sejenak Dan menunggu Ajan asa Ajan berkumandang Kita semua melaksanakan Solat berjamaah Setelah Sosa-solat Kita bergegas Untuk memulai pendakian Ketika kita jalan Kang Budi pun mengingatkan Supaya berhati-hati Karena masih ada babi hutan Di sekitaran puncak sana Kita pun menjawab dengan serempah Siap Kang Budi Insyaallah Sore itu memang cerah sekali Gua berada di posisi paling depan Sedangkan di belakang Ada Ardi Toleh Agus dan Ilham Deden di posisi paling belakang Deden dan Ardi Sudah sering mendaki ke gunung ini Sengaja Gua pengen paling depan Dan dikomandui Sama Ardi di belakang Kurang lebih Sekitaran 45 menit Kita mendaki Deden di belakang Menginstruksikan Untuk istirahat sejenak Untuk sekedar minum-minum Atau merokok sebat dua bat saja Dan gua pikir Ini adalah pos pertama pendakian Dur Kita istirahat dulu ye Teriak Deden di belakang Kita pada ngobrol ringan Sambil merokok Posisinya Tepat banget Sekitaran jam 5 lah ya Kita semua dah mengira-ngira Bisa jadi Kita azan maghrib Itu di sekitaran pos 2 Atau pos 3 Selama pendakian Gua baru sadak Ternyata aman Gak ada hal yang bikin gua merinding Kurang lebih sekitar 15 menit Kita istirahat Barulah kita jalan lagi mendaki Kita mendaki lewat jalur Ciberem Nah ini gua ada kasih clue ya Yang suka mendaki pasti tau Bisa jadi belum tau juga ya Nanti deh gua kasih clue lagi Gunung ini memiliki ketinggian 1684 MDPL ya Dan benar saja Di pos 3 Kita semua istirahat Buat mengenaikan kewajiban Selat maghrib Jadi Tepatnya Waktu maghrib ini Kita masih berada di pos 3 Deden kasih arahan Ke kita semua Lur Kita menuju pos 4 Dan tracknya ini Agak lumayan ekstrim Alias nanjak Gua harap Kalian fokus ya Karena Bakal kita lewati Sang yang lawang Sang yang taraje Dan sang yang pikoro Tracknya lumayan Jalur Ujar Deden Gua pun mengiakan Dan gua pun Beralih posisi Ada di posisi kedua Sedangkan Ardi Di posisi pertama Nah Nah Udah dikasih dulu lagi tuh Sama si Deden Kira-kira Pasti ada yang bisa tebak gak Kita mendaki di gunung apa nih Komen ya Yang udah pernah mendaki kesini Memang benar Bisang yang pikoro ini Tracknya lumayan juga ekstrim Apalagi Suasana malam hari Gua barang teman-teman Bener-bener fokus Buat naik ke puncak Singkat cerita Alhamdulillah Kita semua sampai ke puncak Sekitaran jam 9-an lah ya Kita benar-benar Tadi muncak Santai banget Alias Pelan-pelan aja Yang penting selamat Sampai tujuan Setelah tiba di puncak Kita semua cari lahan yang enak Buat tenda Semua di posisinya masing-masing Gua liat Ada sekitaran 2 tenda Yang sudah duluan pada puncak Dan kita juga saling sapa Singkat cerita Setelah tenda beres Kita semua benar-benar Menikmati Keindahan puncak di gunung itu Semua pada istirahat Ada juga Agus sama Ilham Lagi siapin buat bikin makan malam Gua sama si Tole Beres-beres tenda Sekalian rapiin logistik Sambil menikmati makan malam Di atas puncak yang begitu dingin Kita ngobrol singkat-singkat aja malam itu Obrolan pun gak begitu lama Malam ini gak ada sesi bergadang Jujur aja Badan agak lumayan capek banget Akhirnya Gua Tole dan Ardi satu tenda Deden Deden, Ilham dan Agus Tidak ada di hamparan padang rumput yang luas Gua terkesima banget Itu sosok perempuan cantik banget Kalau gua bandingin sama wanita-wanita di alam manusia Lewat dah Kalau sama Desi gua gak bisa bandingin ya Jujur aja Mereka punya kelebihan masing-masing Cuman sosok yang sekarang gua liat ini Gila banget Dari postur tubuhnya Aduhai Alias ideal banget Kulitnya gila banget Kuning rangsat bro Rambutnya panjang Wah ini deh Udah kaya bidadari aja Maaf siapa gerangan Tanya aku Sosok wanita itu tersenyum Dengan begitu merolahnya Sampai-sampai bikin jantung diting Deg-degan Jaraknya tanpa gua sedari Udah deket banget Paling tiga langkah aja bro Perkenalkan Aku Putri Laras Asih Panggil saja nama ku Putri Sudah lama aku menanti kehadiranmu kang Ujarnya Jujur ak Aku kaget Emang kamu tau siapa saya Tanya aku menyelidik Jelas aja Kamu andikan Jawabnya Deg Sontak aja aku kaget Domi bisa tau nama ku Tolong Jelaskan aku ini ada dimana Sebelum sosok itu menjelaskan Tiba-tiba saja Gua terbangun Karena Dengan sadar Ada yang nepuk-nepuk depi gua Dik 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 Dan subuh nih Sholat dulu barengan Kita mau pada keluar nih Sambil lihat suasana pagi hari di puncak Ajak toleh Astagfirullah Gua langsung aja terbangun Dengan hati yang gak menentu Lah kenapa lu nih Tanya si Ardi Kagak Ar Gua kaget aja Duh si toleh ngebangunin Oh gitu Kenapa lu nih Lu mimpi ya Tanya si Ardi Sontak gua kaget loh Kenapa si Ardi Kita sudah saling kenal Sama pendaki yang lainnya Ternyata Mereka berempat Pendaki asal Bekasi Dan mereka juga Berpamitan Karena siang ini Mereka akan ulang Karena udah hari kedua katanya Saat gua lagi duduk Sambil menikmati suasana pagi Tiba-tiba Ardi mendekati gua Nih Hati-hati lu Kayaknya ada sosok yang suka sama lu Dan auranya kuat banget Tiba-tiba gua kaget atas pernyataan si Ardi Lah lu kok tau Ar Tanya gua Sebenernya gua dari dulu pengen ngobrol sama Lundi Soal kelebihin yang kita milikin Cuman hari ini mungkin waktunya Jawab si Ardi Sebenernya gua juga sama seperti Lundi Punya kelebihan yang diwariskan Dari keluarga leluhur kita Gua mangut-mangut aja Mendengar penjelasan si Ardi Terus Ar Nah kejadian tadi Setelah pos keempat Sebelum sampai puncak Gua udah ngerasa Ada sosok yang merhatiin lu terus Sempet mau gua komunikasi Cuman auranya kuat banget Sampai akhirnya Pas tadi subuh Gua ngerasa lu dalam posisi bahaya Makanya Gua cepet-cepet nyuruh si Tole Bangunin lu Bahaya Tanya gua ke si Ardi Iya Ndi Lu dalam mimpi dikasih sesuatu gak Ndi Tanya si Ardi Menyelidik Kaga ada Karena gua ngerasa keburu bangun Oh Nah satu hal lagi Ndi Temen lu itu Kenapa gak bisa kasih kode Atau isarat Lah Lu tau juga sama temen gua Ar Yoi Lu juga bakal tau Siapa yang selalu ikut sama gua Ndi Ujar si Ardi Sigat cerita obrolan pun berakhir Gua bareng temen-temen yang lainnya Benar-benar menikmati suasana pendakian Kita sama-sama berfoto Ngabadikan momen ini Karena si Deden Bawa kamera kodak Yang pake roll itu Kamera-kamera jadul jaman dulu Ketika sama-sama kita lagi ngobrol Tiba-tiba Gua keinget sama pesan bokap tentang bunga Edelwis Gua tanyalah sama anak-anak Ternyata Mereka pun tau Keberadaan bunga itu Bahkan Sampai mitosnya juga Katanya Gak jarang Ada beberapa medaki yang suka iseng ambil itu bunga Tapi Kita sepakat Gak bakalan ngambil si bunga itu Singkat cerita terasa Sudah menjelang malam Si Deden Toledan yang lainnya Sedang sibuk memasak buat makan malam Gua sama si Agus Beres-beres alat serta logistik Yang tersisa Karena Rencananya Kita besok siang Mau turun mendaki Ketika gua beres-beres Dek Gua kaget Kok ada bunga Sontak saja Gua langsung merinding Dan gua Seketika inget Kalau malam tadi Malam Jumat Anjrit Pantesan Waktu malam Agak sedikit horror Dan gua gelisah gak bisa tidur Seketika gua langsung Tanya ke teman-teman Yang ada di luar Brad Jujur sama gua ya Siapa yang jahil Semua pada bengong Atas penuturan gua barusan Kenapa lundi Kagak jelas Ujar si tolek Ini le Tadi gua lagi beres-beres tas Sama si Agus Tiba-tiba Ada bunga Edluis Di tas gua Tadi siapa yang ngambil Terus dimasukin ke tas gua Semua pada herah Dikarenakan Tidak ada satupun Yang mengambil bunga itu Tiba-tiba Ardi mendekati gua Sambil berbisik Bahaya nih Nanti kita ngobrol aja ya Nih Gua gak mau berdebat Sama si Ardi Kau jelas juga Disini posisinya si Ardi juga Sama halnya kayak gua Dia punya kelebihan Yang orang lain tidak miliki Gua mengiakan saja Singkat cerita Kita ngobrol satu tenda berenam Ardi menjelaskan panjang lebar Kalau posisinya Gua ada yang suka Ardias makhluk asat mata Dan bunga itu Seolah-olah tanda cendera mata Yang diterima sama si Andi Ardias sama gua Duh Amsong gua berat Keluh Andi Terus gua gimana Tanya gua ke Ardi Gini aja Malam ini kita tidur satu tenda Sehabis subuh Kita siap turun aja Gimana Tidak ada penolakan Semua setuju dengan arahan Ardi Jadi yang pun menguatkan Oke Sekarang kita tidur lebih awal Jadi besok kita fit Akhirnya kita sepakat tidur satu tenda Cukup sih Cuman agar rapat aja Entah jam berapa Ada sebagian yang sudah tidur Agus sama si Ilham Waktu itu ya sudah tidur Gua Ardi dan Beden Amasitolek Masih ngobrol-ngobrol ringan Sambil ngerasain ngantuk Tiba-tiba saja Ada suara petir yang kenceng banget Sontak kita semua kanket banget Bahkan si Agus sama si Ilham pun bangun Tak lama dari situ Suara petir tiba-tiba Dibarangi dengan hujan begitu derasnya Tanpa ada aba-aba Bener-bener Ini hujan deras banget Masa katuk pun Coba tengahilah Beberapa menit kemudian Kita semua ngerasa Tenggak ada yang dibuat-bunya Gua sama si Ardi Langsung aja sambung Deden dan yang lainnya pun Gua lihat dengan muka yang ketakutan Soalnya malam ini Benar-benar hujan gede banget Disertai suara petir yang bersahutan Gua langsung berinisiatif Supaya teman-teman berdoa sebisa mungkin Termasuk Ardi pun Seolah-olah memberikan kode Untuk memanggil teman gaibnya si Desi Sambil gua berdoa Gua pun dalam hati Memanggil Desi Tapi Keberadaannya ga muncul-muncul Seketika gua kaget Dengan kemunculan sosok Pempercantik Disamping Ardi Ardi pun seolah-olah memberikan kode Supaya gua ga kaget Dikarenakan Hanya gua lah yang bisa lihat Keberadaan penjaganya Ardi Tiba-tiba Sosok penjaga Ardi ini Berbicaraan gini Saya akan menjaga kalian sebisa mungkin Dengan kekuatan saya Akan tetapi Tidak mustahil saya akan Kekalakan Dikarenakan Nyai Putri ini adalah Sosok selamat pulak Yang memiliki kekuatan tinggi Dan pasukan yang sangat banyak Gua pun menimpali Pernyataan sosok penjaga Ardi Maaf Nyai Apakah kita harus bertahan Atau sesegera mungkin turun Dan kenapa Keberadaan Desi Tidak bisa datang kesini Tanya aku menyedih Maafkan Kakang Baiknya sekarang juga turun Karena kalau semakin lama Nyai Putri akan terus membawa pasukannya Dan apapun Tidak bisa menjamin Bisa berita kalian Maaf Nyai Apa salah kami Sehingga terjadi seperti ini Ucap gua Dalam batin Menanyakan Terima kasih Ardi Nyai Putri akan membawa Sukmamu Akan dijadikan penyampingnya Di alam kain Kamu tidak sadar kemarin Di pertemuan Dalam mimpi itu Seolah-olah Kamu menerima Mas Kawin Yang diberikan Nyai Putri Yaitu Bunga yang sekarang ada di kas kamu Sontak gua kaget Dan gua pun bingung Harus menjelaskan Apa kainan-kainan Sementara di luar dendam Udah menginfasnya Dan kain pun begitu ekstrimnya Dirtama akan berada menak licin Terus Nyai Sekarang Saya harus bagaimana Tanya gua Dalam batin Sebaiknya Kalian semua turun sekarang Saya merasakan juga Teman gaibmu Sedang menunggu di kaki gunung ini Karena dia lengah Sampai tidak bisa Menjelaskan Dikarenakan Ada pagar gaib Yang tidak bisa ditembusnya Gua pun sekarang paham Kenapa Desi tidak bisa datang Saat aku panggil Tiba-tiba Di suasana yang dikirim ini Ardi berkiri Teman-teman Baiknya kita siap-siap turun Gua lihat Andi berbicara dengan Keras dan berbawa Tenang saja Saya pastikan Kalian selamat sampai bawah Hanya tubuhmu saja Yang kebasahan Karena hujan Gua Deden Ilham Bagus dan Tole Saling berkat apa Gua kasih model Sama si Tole tuh Tole pun paham Karena ada satu lain hal Yang akan terjadi Deden bisa dibilang Lebih tertentu Pendakian ini pun Mengisyaratkan Tanda setuju Kami semua berdegas Beres-beres Untuk segera turun Walaupun Kondisi di luar tenda Hujan teras banget Kami semua untungnya Membawa jas hujan Sebagai persiapan dari awal Headlap pun kami pasang Setelah semua perlahan kami Bereskan Dan mengecek satu-satu Supaya tidak ada yang Ketinggalan Baru kami semua Membereskan tenda Petir pun Seolah-olah Saling bersautan Menandakan kemarahan Ketika kami Padahal kami Tidak melakukan Hal-hal yang diarah Gua pun Sambil agak teriak Minta maaf ke teman-teman Dan Maafin gua ya Gara-gara Gua Kalian jadi repot Semua teman-teman gua Agak sedikit erat Dan mereka pun Tidak terlalu menanggapinya Ar Ini bunga gimana Tanya gua ke Ardi Rempar aja Di Itu yang bikin masalahnya Jawab ke Ardi Gua pun membuang Secara sembahan aja Ah gua gak peduli itu Bunga menucut gimana juga Kita semua turun Deden ada di posisi pertama Dua kedua Sementara Ardi Paling datang Brad Semuanya fokus ya Hati-hati Jalanan licin Komando Deden Dari depan Kami pun Terus berjuang Ketapa fokusnya Agar tidak terjatuh Saat perjalanan turun Entah di posisi dimana Gua merasakan Ada keselabatan-selabatan Yang seolah-olah Mengingguti perjalanan gua Dan teman-teman Dan gua juga pun Merasakan Sosok gaib Yang mengawal Ardi Seolah-olah Terus maju mundur Melindungi kita berkenang Gua nengok ke arah belakang Ke arah Ardi Ardi pun mengisarankan Sambil menepuk kundak gua Gua paham Apa yang dimaksud Ardi Sambil gua berdoa Gua juga seketika Ingat sama ayah dan ibu Bahkan Bayangan keangga pun tersirat Tiba-tiba HP berbunyi Ayah kaget Tiba-tiba Jam segini Anggarat telepon bu Ada apa ya Angkat saja ya Siapa tahu ada hal penting Sahut ibu Assalamualaikum ga Waalaikumsalam ya Maaf Malam-malam telepon Iya Kenapa Tumben kamu telepon malam-malam ga Maaf ya Apa Andi ada di rumah Tanya keangga di saluran telepon Oh iya Dari kemarin Adikmu si Andi Lagi mendaki ke gunung Bareng temen-temennya Engga Emang Kenapa Tanya ayah Wah Pantes ya Angga disini Agak-agak enak hati Baik ya Kalau begitu Angga pamit dulu ya Sepertinya Andi ada masalah Ujar keangga Sontak Ayah pun keluar dari kamar Kenapa ya Ada apa Tanya ibu Gak apa-apa bu Sinyalnya jelek kayaknya Ketika ayah sudah di ruang kamu Ayah mengintruksikan keangga Ayah pun paham Apa yang harus dilakukan sama ayah Sikat cerita Sambungan telepon ditutup Dengan ucapan Salam dari keangga Ayah bergegas sambil berhudu Untuk melakukan surat sunnah Dan ayah pun Tidak bercerita apapun ke ibu Sementara Ayah sama pun Dilakukan keangga Puah ngerasa ada sinaran Yang melindungi kuah Larang temukan ibu kuah Senar biru Yang membentang Dari arah deden Ke arah belakang Ardi Ardi menepuk dari belakang Kenapa Ardi Tanya gua Sambil agak teriak Di Alhamdulillah Insya Allah Kita bakal selamat Gua lihat ada aura Yang menjelaskan kita semua Gua yakin Ini dari kekuatan lundi Mengjar Ardi Sementara Sambil gua fokus terus berjalan Menuruni jalan yang sangat licin Penjaga Ardi pun Tersenyum ke gua Seolah-olah Rasa khawatirnya hilang Entah di pos berapa Gua lihat banyak susuk tinggi besar Dan ular-ular yang sangat besar Seolah-olah mau menyerang kami Tapi Makhluk itu Ketahan sama sinar biru Yang membentang di antara kami Gua yakin Ini sementara ladi gua Barang teman-teman Sampai ke pos 3 Akan tetapi Seketika kabut datang Ardi terlihat dari belakang Gua saling pegangan ke keril Gua pun langsung pegang keril Agus Yang ada di depan Sama hanya Agus Dan gua pun merasa Ada pegangan keril Dari belakang Entah gua yang salah pijak Tiba-tiba gua terkinjer ke arah samping Sotak gua kaget Gua terkelosok karena semak-semak Tapi gua yakin Ardi memegang keril gua Dengan kuat Dia pun terbawa dengan gua terkelosok Astagfirullah Andi Lu gak apa-apa Aduh Ar Sorry Malah jadinya Lu kebawah jatuh juga Ujar gua ke Ardi Yaudah Gapapa Andi Gua kaget Percahaya biur peputihan Tiba-tiba hilang Ardi pun sama Ini syaratkan wajah yang mulai panik Dan sosok penjaga Ardi pun Tidak terlihat Beberapa detik kemudian Gua sama Ardi Dikagetkan sama suara yang begitu berkemburu Kayak ada suara longsor Ataupun semak-semak yang ketari Tiba-tiba saja Muncul sosok luar yang sangat besar Dan sosok Makhluk-makhluk tinggi besar di belakangnya Ya Gua pastiin Itu Nyai Putri Wanita berperacantik Akan tetapi Wujudnya hanya sepinggang saja Kebawahnya adalah Wujud luar yang sangat besar sekali Sisiknya yang itu Berkemburu awan Astagfirullah Lagi gua agak sedikit poncat ke belakang Sehingga menubruk Ardi Ardi pun sama Seketika temukan Ardi bermeteran Dan gua lihat Muka Ardi pucat banget Seketika siluman luar itu Dengan kecepatan beberapa detik saja Ada di depan hadapan kita berdua Tiba-tiba Tiba-tiba Ardi Amruk Gua kaget Dan gua pastikan Ardi ini pingsan Hei anak manusia Mau kemana Kau sudah menjadi diriku Dasar seluman sialan Kau telah menjebakku Dengan dasar apa Kau bilang seperti itu Sementara Aku dan teman-temanku Tidak ada mengganggumu Pujarku sambil teriak Seluman luar itu Hanya ketawa kegirangan Gua lihat Tubuhnya mengglosor-glosor Seakan memenangkap tubuh gua Aku beranjak mundur Sambil tangan gua Memegang kerganya Ardi Seketika jarak semakin dekat Tiba-tiba saja Gua dikagetkan Suara auman harimau yang sangat besar Gua loncat dari atas Gua lihat banget Harimau besar itu Ada sekitar dua ekor Yang ada dua Yang satu menghadang seluman burak itu Dan yang setingkir lagi Memborak balik Maluku besar yang ada di belakang seluman burak tadi Seketika sambil gua berdoa Gua terus mengunggungkan Ardi Yang kisah Gua terkesima Melihat pertarungan Makhluk gaib Depan mata Bahkan tanpa sensor ya Akhirnya Ardi pun sadar Ardi sota kaget Karena melihat Pemandangan yang penting Sambil gua Belum pernah sekali sumber duduk Melihat pertarungan Makhluk gaib Di Alhamdulillah Insya Allah kita selamat Di Iya Ardi Insya Allah Ardi Ayo Ardi kita naik Gua sama Ardi berusaha Sebuah tenaga Naik di jalur Tindakian Alhamdulillah Gua sudah ada di jalur Sumpah Kaki gua lama Semangat Mungkin Hal yang sama dirasakan Ardi Kita berdua Ga langsung berjalan Karena bener-bener Dakwa Kita berdua Sambil duduk di jalur Sambil melihat pertarungan Ini saya adalah penjagamu Lakukan hal yang serupa Di depan gua Ada sosok Desi Dengan senang hati Des Hujarku Dia pun tersenyum Di saat kita mau jalan ke basecamp Tiba-tiba Di bawah kelihatan Soro center dan headlamp Menuju ke atas Gua lihat teman-teman Ada empat orang Terus penjaga basecamp Naik ke atas Dan mereka Kaget Tiba-tiba saja Gua sudah ada di depan mereka Atuh Alhamdulillah Di Art Itu tadi kemana Tanya Deden dan teman-teman Ada Cuma tadi Si Ardi keberat pipis berat Si tolnya hanya senyum-senyum aja Seolah-olah Bakalan lagi cerita ke gua nantinya Alhamdulillah Kalian ternyata gak apa-apa Ucap salah satu penjaga basecamp Ayo Sekarang semua sudah selamat Kita turun Kita semua bergegas turun Akan tetapi Ketika gua berjalan Tiba-tiba Kang Ujang menepuk gua Di Salam buat si bapak di rumah ya Dari Kang Ujang Gua agak kaget Akan tetapi Gua udah paham Kalau Kang Ujang ini Sama memiliki kelebihan Orang lain yang gak punya Waalaikumsalam kang Insya Allah Saya sampaikan Alhamdulillah Sahabat Jalan Malam Cerita Andi Dengan sosok siluman ular Ternyata sudah selesai Dan Alhamdulillah Teman-teman kita Selamat Jujur aja Cerita ini Sebenarnya Gua sebagai penulis Gua udah tau Tapi Tidak sedetail Yang diceritakan Si Andi saat ini Ternyata Mencakam juga ya Pesan moralnya Buat kita Pernah pendaki Tetap jaga adab ya Dan etika mendaki Toh Andi juga Barang teman-teman Padahal Tidak melakukan Hal-hal yang aneh-aneh Saat pendakian Akan tetapi Akan tetapi Apa dikata Yang satu lain hal Terjadi sama Andi Dan Ardi Ketika mereka Muncak bareng Dan jelas aja Andi bercerita Tidak sampai di rumah Andi langsung Diceramain sama bokapnya Yang lebih parahnya Kak Angga Nggak henti-hentinya Ngomel di pihak telepon Nah Sahabat Jalan Malam Akan lebih seru lagi Cerita Andi Di pagi lima ya Soalnya Andi mau cerita Siapa Sebenarnya Panglima Belam Baik Sahabat Jalan Malam Cerita kali ini Cukup sekian ya Dan jangan lupa Buat Sahabat Jalan Malam Yang belum subscribe Disubscribe ya Tidak lupa juga Tekan tombol loncengnya Supaya Video-video Yang diupdate Sama Jalan Malam Terupdate Di channelnya kalian Dan Tidak lupa juga Supaya Channel Jalan Malam Ini terus berkembang ya Baik Sahabat Jalan Malam Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh